Pemirsa seorang pemuda asal Arcamani, Kota Bandung, dirikus petugas Satuan Reserse Narkoba. Polres Bandung lantaran akan menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong untuk mengelabui petugas tersangka menggunakan jaket saat bertransaksi narkoba jenis sabu. J.U. Pemuda asal Suka Miskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, hanya bisa tertunduk saat petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung menggiringnya ke halaman Mapores Bandung. Tersangka diamankan petugas lantaran kedapatan menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Kronologis penangkapan tersangka bermula saat gerak-geriknya dicurigai petugas yang langsung menanggapi. Saat tersangka bertransaksi keesokan harinya, petugas langsung menggeledah dan menangkap tersangka di dalam lapas. Dari tangan tersangka, petugas mendapati 37 paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan bungkus plastik link. Selain 37 paket kecil narkoba jenis sabu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan jaket yang digunakan tersangka. Selain menjual dan mengedarkan, tersangka juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu, kemudian petugas kami langsung muncul ke lapas. Kronologisnya ketika adanya informasi, petugas lapas langsung melakukan pengecekan ke blok delta kamar 6. Di situ dilakukan penggeledahan, ditemukan dalam satu jin warna biru, adanya 37 paket. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni 114, 112, dan 127 tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.